Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu Di video kali ini aku akan bercerita tentang perjalananku nyobain tol Cipali menuju Jogja dengan kendaraan pribadi Keseruan apa aja sih yang kutemui selama perjalanan? Nanti aku ceritain deh, tonton terus videonya sampai habis ya Jarak tempuh perjalananku kali ini mencapai hampir 500 km dari Jakarta ke Jogja Ditempuh hanya dalam waktu 9 jam dan yang nyetir cuma aku berdua junior lho Aku bagi tugas untuk nyetir, gantian tiap 3 jam biar gak bosen dan ngantuk Start dari rumah pada jam 22 waktu Indonesia bagian barat Kami langsung masuk tol ke arah Cikampek karena bensin sudah full dan cek ban kedaraan sudah kulakukan di sore hari Aku pilih jalur tol layang biar gak barengan sama trek-trek dan bisa melaju konstan di kecepatan 100 km per jam Kami hanya berhenti di 2 res area untuk buang air kecil dan istirahat sejenak Selebihnya kami gunakan waktu untuk memaju kendaraan biar cepat sampai juga sih Aku ambil jalur arah Semarang terus nyambung lagi arah Solo-Jogja Dan tepat jam 7 pagi kami sudah masuk di kota Jogjakarta Alhamdulillah, gak nyangka aja setua ini masih bisa nyetir sampai Jogja Cuma ditemani sama 2 junior dan cewek semua Dan kami cuma mengandalkan Google Map lho selama perjalanan Sampai di Jogja, kami langsung menuju hotel yang letaknya gak jauh dari Marioboro Jaraknya cuma sekitar 150 meter deh Nah, hotel inilah yang aku mau ceritain ya teman Jadi, dulu tuh aku sering banget ke hotel ini Karena aku suka dengan interior hotelnya, lingkungan, dan keramahan para pegawainya Awalnya hotel ini adalah sebuah losmen 12 kamar yang dibangun sejak tahun 1994 Terjadi perluasan pada tahun 1997 karena ada penambahan 2 kamar dan kolam renang Tahun 2010, diperluas lagi menjadi 37 kamar ditambah dengan ruang basement untuk parkir mobil Sebelum pandemi, mayoritas tamu hotel ini adalah Wisman alias Bule Karena nama hotel ini lebih ngetop di luar negeri ketimbang di Indonesia Nama hotel ini cukup unik, yaitu Bladok Diambil dari julukan si pemilik yang berkebangsaan Jerman Dan kebetulan suka makan dalam porsi besar Hotel ini punya beberapa tipe kamar Mulai dari kamar ekonomi yang tanpa AC dan klosetnya masih jongkok Kamar ini dijual dengan harga Rp150.000 per malam Lalu ada juga kamar standar, deluxe, family 3 bed, dan family 4 bed Mulai dari tipe kamar yang deluxe, kamarnya tuh sudah pakai AC semua Harganya cukup terjangkau dan biasanya disesuaikan dengan musim Misalnya musim libur sekolah, lebaran, natal, tahun baru, sekatenan Harganya agak sedikit lebih mahal Tapi di luar musim itu harga sewanya mengikuti kondisi pasar Nginap disini tuh berasa kayak tidur di rumah aja Suasananya tenang, homi, asri Mau ke minimarket, mau ke Malioboro, mau cari makanan, mau ke kafe Bahkan mau ke stasiun Tugu, tinggal jalan kaki Makanya aku betah dan selalu balik lagi ke hotel ini tiap aku ke Jogja Saking seringnya, sampai sudah seperti keluarga sendiri tuh dengan para pegawainya Buat teman yang ingin tahu alamat lengkap dan nomor telepon hotel ini Nanti aku taruh deh infonya di deskripsi Jogja itu sesuatu banget deh buatku Banyak kisah disana yang terajut menjadi sebuah dongeng Suka dukaku ada disana Sekian dulu ceritaku untuk kali ini Aku akan hadir kembali di video yang lain dengan keseruan yang berbeda See you guys, bye bye